Intro Ada banyak kejadian yang terjadi selama seminggu ini dan beberapa kejadian tersebut bahkan membuat heboh jagad dunia maya dan menuai berbagai macam tanggapan dari warganet mulai dari momen tertangkapnya terduga pelaku tabrak lari aksi palaksi pria baret merah dan masih banyak lagi kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di viral off the way di Indonesia masih sangat marak dan terjadi berbagai daerah dengan aksi pemalakan seperti yang terjadi pada kejadian yang satu ini yang memperlihatkan seorang pekerja pemanjat tower yang dipalak oleh pria baret merah pelaku sempat dikasih uang sebesar 15 ribu rupiah akan tetapi pelaku menolak diketahui kejadian ini terjadi di jalan pertahanan kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang semoga kejadian semacam ini segera musnah dari muka bumi dan para pelaku agar secaptanya mendapat ganjaran yang setimpal kan aku jelasin sama bang, ambang preksal belum ada tuh taku bang apa ya preksal, ya kan gimana kalau kebijakanmu aja lah kebijakan dari mana bang, inilah tuh taku, inilah kebijakan aku mau ngasih ya bang berapa? ini ya, 15 ribu guntur malah itu bang udah ada tuh taku bang aduh, aduh capenya penuhnya langit, 7 jam bang bang, aku kerja bang, cari makan bang kami itu mana gak kerja? ya aku mana taku bang gila bang, anak berapa pun apa bos dunia maya sempat dihebohkan dengan video seorang pria yang berada di dalam penjara pria itu bernama Daniel Fris Tangkilisan yang merupakan seorang aktivis lingkungan yang juga mantan dosen menurut kabar yang beredar Daniel dituntut 10 bulan penjara oleh jaksa karena menyuarakan kritik terhadap tambak udang ilegal di Karimun Jawa Jepara, Jawa Tengah yang mencemari daerah pesisir dan merusak lingkungan Laut Taman Nasional Karimun Jawa ada banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses pemeriksaan Daniel dan melalui video ini Daniel meminta dukungan kepada masyarakat demi lingkungan yang diperjuangkannya Halo, saya Daniel Fris Mauris Tangkilisan saya aktivis lingkungan dari Karimun Jawa saat ini saya sedang ditahan di rumah tahanan Jepara dan sedang menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Jepara karena saya membela lingkungan membela alam Karimun Jawa dan menyuarakan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambak udang ilegal lewat akut Facebook saya saya dilaporkan dengan menggunakan UU ITE saya berpesan, saya mohon lepungan bukan cuma untuk terhadap saya sendiri tapi terutama terhadap alam Karimun Jawa agar bebas dari tambak udang ilegal dan agar kemulihan terhadap alam Karimun Jawa itu dapat segera dilakukan selamat menikmati viral di media sosial dengan sebuah video yang memperlihatkan para warga yang mengeroyok sebuah mobil warna merah terlihat dalam aksi tersebut ada juga pria yang memakai seragam polisi belum diketahui secara pasti mengenai kronologi kejadian menurut info yang beredar si pengemudi mobil merah diduga menerobos petugas selalu lintas karena tabrak lari tampak dalam tayangan video kejadian tersebut terjadi di bawah flyover kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan hai guys hai guys hai 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 selamat menikmati 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 dan terima kasih sudah nonton video kita jangan lupa subscribe